Di video tutorial kali ini kita akan coba memberikan petunjuk atau langkah-langkah untuk menginstall aplikasi Borneo Schematic. Nah langkah pertamanya adalah kita download dulu setupnya di browser, bisa pakai Chrome, Mozilla, clue-nya, update borneo.com. Nah ini nanti sahabat Borneo akan langsung diarahkan ke web ofisialnya. Nah disini di halaman webnya kita akan lihat ada ditampilkan update, update-update yang sudah dimasukkan oleh tim. Nah untuk mendapatkan installernya, scroll ke bawah, disini nanti ada setup Borneo Schematic versi 4.29. Sahabat Borneo klik, mendownload disini, besar aplikasinya itu hanya 40.4 MB saja, gak terlalu besar ya. Nah jika sudah ini kita klik kanan, lalu di extract filenya, nanti akan muncul seperti ini, ada folder seperti ini, nanti kita buka. Nah disini kita bisa lihat ada setupnya Borneo Schematic. Lalu kita klik kanan lagi, lalu kita pilih run as administrator. Nah disini muncul pilihan bahasa, lalu disini kita klik ok, lalu next. Nah disini ada pilihan mau ditampilkan di desktop atau tidak, kalau mau ditampilkan ya kita checklist ini. Lalu disini kita klik next lagi. Nah ini installernya sudah selesai, lalu disini ada pilihan untuk membuka otomatis Borneo Schematic-nya. Jadi saat kita klik finish, dia nanti akan langsung terbuka loading untuk membuka aplikasi Borneo-nya. Kalau sudah berhasil installernya, maka akan muncul seperti ini. Welcome user katanya, selamat datang pengguna. Nah untuk sahabat Borneo yang sudah memiliki, menggunakan Borneo Schematic, jadi tinggal langsung saja. Masukkan username-nya, masukkan password-nya, lalu pilih yang ini di checklist yang stay sign in. Maksudnya nanti secara otomatis kalau sudah di close aplikasinya, nanti buka, sudah langsung ter-input seperti ini. Lalu di klik login, kalau yang sudah punya Borneo Schematic sebelumnya. Tetapi untuk teman-teman yang belum memiliki atau belum pernah menggunakan Borneo Schematic sebelumnya, atau belum pernah aktifasi, maka nanti teman-teman bisa menghubungi reseller-reseller yang teman-teman percayai. Nah ini kontak untuk tim support-nya, tim support-nya Borneo Schematic. Jadi teman-teman nanti bisa bertanya langsung ke nomor ini, nanti ini langsung ter-direct ke WhatsApp. Nah disini nama tim support-nya adalah Mas Andika. Lalu kalau sudah mendapatkan kode aktifasinya dari reseller-reseller yang dipercaya, itu syaratnya ya pertama harus transfer dulu biasanya. Jadi kode aktifasinya dikasih nanti setelah sahabat Borneo lakukan transfer, kirim bukti transfer, baru nanti dikasih kode aktifasi. Setelah mendapatkan kode aktifasi, maka nanti pilih ada menu register new user. Nah ini di klik saja. Nah setelah sahabat Borneo klik register new user, nanti akan dimunculkan seperti ini. Kolom register. Nah di kolom register ini nanti sahabat Borneo isi username. Lalu diisi juga email-nya. Nah disini di kolom email, sahabat Borneo isi email aktif ya. Email aktif yang masih digunakan. Lalu diisi aktifasi kode yang sudah sahabat Borneo dapatkan dari reseller tempat sahabat Borneo beli aktifasinya. Oh ya, untuk aktifasi Borneo ini saat ini sudah banyak pilihan ininya ya, pilihan waktunya dan harganya. Nah jadi untuk saat ini aktifasi Borneo ini ada yang 3 bulan, nanti kalau sudah dari reseller sudah dikasih kode aktifasi, maka kode aktifasi tersebut dimasukkan di kolom aktifasi kode ini. Contoh misalnya kodenya AX, AX, C, D, B, E, E, nah seperti ini contohnya. Lalu setelah masuk kode aktifasinya, kawan-kawan atau sahabat Borneo sekalian klik register. Pilih klik register. Nanti akan muncul info seperti ini. Apakah kamu sudah yakin mau registrasi Borneo skematik? Ya iya dong, masa enggak? Pasti yes. Diklik yes. Nah kalau kode aktifasinya salah, maka akan muncul seperti ini. Registration filed. Ya iya pasti salah karena saya asal tulis tadi ya. Jadi wajar. Kalau ada permasalahan seperti ini, padahal kode aktifasinya sudah benar. Nah sahabat Borneo bisa hubungi lagi tim supportnya di nomor yang tadi. Plus 628112633202. Nah ini nanti kalau ini berhasil, kalau kode aktifasinya sudah sesuai saat diregister, maka dia akan muncul di sini informasi registration sukses. Nah kalau sudah muncul registration sukses, nanti sahabat Borneo close, nah itu sudah langsung otomatis masuk ke menu Borneo skematiknya. Nah ini saya langsung login. Kita tunggu prosesnya. Biasanya enggak lama kalau internetnya bagus, lancar, insya Allah tidak lama. Nah di sini muncul updating file. Nah ini berarti ada update sebelumnya. Jadi dimasukkan dulu ke servernya. Nah sekarang sudah terbuka nih aplikasi Borneo skematik dan hardware solution. Seperti ini tampilannya. Sekian dulu video dari kami, tim Borneo skematik. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya di channel Youtube kami, LPKS Borneo Skematik, LPKS Borneo. Ya sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.